kebanyakan disini sih karena kita udah dijemput selamat datang tuan muda ya hati-hati aku ini adalah cucu dari orang terkaya bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada disana karena kamu lah salah satunya dinda tetaplah tersenyum dinda tinggalkan segala duka lara janteng aku sudah gak ada penumpang lagi ya oh iya jam berapa sekarang waduh aku harus jemput deputri langkat lagi enak 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 Aku minta antar aja sama Mas Ferry Kan Mas Ferry itu sekarang lagi kerja Pasti Mas Ferry bisa nganterin aku Meminta antar sama siapa lagi Ini jalan satu-satunya untuk aku cari perhatian Sama Mas Ferry Kenapa Mas? Mas Ferry, anterin aku yuk Ayo Mas, anterin aku Kamu kok tiba-tiba ada di tengah jalan Hampir aja aku tabrak barusan Aku ini jantungan barusan Gara-gara kamu Ya maafin aku, Mas Ferry Aku gak sengaja Kamu barusan tau gak? Aku hampir nyuksep kayak gini barusan Untung gak kejadian Kalau kejadian Seberapa ya urusannya? Ya Mas Ferry, aku ngaku Aku salah deh Ayo Mas Ayo anterin aku dulu ya Mas Enggak, enggak, enggak Aku gak bisa nganterin kamu Aku sekarang ada janjian Mau jemput seseorang Jemput siapa? Pasti jemput Putri kan? Iyalah Kan dia itu langganan aku Sekarang ini sudah jam delapan Jadi aku harus buruan nganterin dia ke pasar Mas Ferry gak bisa kayak gitu dong Mas Ferry ini kan Ngojek Jadi Bebas siapapun yang mau ngojek sama Mas Ferry Itu berhak untuk aku juga seperti itu Mas Iya Mas Ferry itu tau Mas Ferry itu tukang ngojek Semua ngojek Semua ngojek Untuk naik ngojek emas Tapi Putri itu kan langganan emas Setiap jam delapan Mas itu harus jemput dia Nganterin dia ke pasar Nganterin dia belanja Nungguin dia selesai belanja Anterin pulang Gitu Mas Ferry gitu amat sih Apa-apa selalu putri Putri terus yang diantar Mas Ferry itu tandanya pilih kasih Kalau seperti ini Mas aku ini juga berhak untuk Ngojek sama Mas Ferry Bukan cuma putri terus Aku gak akan bayar Mas Ferry kok Walaupun kamu mau membayar emas Tapi Mas itu harus menepati janji Mas itu seorang laki-laki Yang kata-katanya yang harus dipegang Begitu Tapi Mas Ferry itu jangan lupa Ingat ya Mas Mas Ferry itu Pernah butuh aku Aku ini punya peran penting di hidupnya Mas Ferry Mas Ferry kalau gak gara-gara Bapak aku Mas Ferry itu gak bakalan punya izin tinggal disini Ini semua berkat Bapak aku Karena aku yang bilang sama Bapak aku Jadi Mas Ferry harus turutin aku Aku mau bonceng sama Mas Ferry Anterin aku sekarang Ya jangan ungkit-ungkit itu lah Tapi aku kan gak janji apa-apa sama kamu Dan juga Kamu sendiri kan Yang mau membantu aku Padahal aku kan sudah mau datang ke kantor desa Mau izin sama sekaligus sama kepala desa Pak RT, Pak RW Kamu sendiri ya Kamu menyodorkan diri kamu sendiri Untuk membantu aku Ya gak peduli Mas Intinya aku punya peran penting di hidupnya Mas Ferry Ayo Mas anterin aku Loh, loh, loh Loh, loh Jangan, jangan Filmku yang mana Mas? Yang ini ya? Yaudah aku pake ya Ayo Mas anterin aku Aduh Repot kalau kayak gini Bisa-bisa aku telat jemput putri Gara-gara Wanita ini Padahal aku dulu kan gak Minta bantuan sama dia Dia sendiri Gebu-gebu mau bantuin aku Yaudah sekalian ini tanda terima kasih dan balas budi aku terhadap dia Yaudah Mau minta anter kemana kamu? Rahasia dong Nanti setelah aku itu nyuruh Mas Ferry berhenti Mas Ferry tinggal stop aja Ayo Mas, dipake helmnya Nih, ikutin anter-ancer aku ya Mas Nah Main duduk sembarangan padahal aku gak nyuruh Ayo Mas Ferry, jalan Aman ya Mas Ferry? Ayo Ayo Mas Susu Tahan ya Mas, Mas Aku mau mandangin wajah Mas Ferry tiap hari ya Kayak gini Kau salah lebay Devin Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini Berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di dalam sebuah tempat bersama Sferi mana sih? Udah jam berat Coba Tuh kan udah siang Nanti pasarnya tutup Kan aku mau belanja banyak Aduh Kalo Mas Ferry gak datang Aku gak bisa belanja banyak dong Biasanya kan kalo siang Semua ban-ban udah abis Sferi mana sih? Biasanya juga Tepat waktu Temen-temenan banget ya Hari ini dia telat Kenapa ya? Semoga aja Mas Ferry gak kenapa-kenapa deh Tapi mana Lu? Mana sih? Kenapa? Tepat sanggu gak kuat Ferry Pace Kita mempunyai tugas Kita harus mencari Tuan Muda secepatnya Tapi Ferry Tuan Muda itu sudah berada di sini Titiknya kan ada di daerah sini Kita mencarinya santai saja Ferry Tidak bisa Sebelum kita melihat langsung Tuan Muda Kita tidak boleh santai Kalo kita sudah menemukan Tuan Muda Kita langsung bawa Naik mobil Mobilnya masih jauh juga kan Kita itu harus memikir strategi yang sangat amat akurat Kita tidak boleh membuang-buang nafas kita Udah Kita itu sudah berjanji Pada Oma Bahwasannya kita harus mencari Tuan Muda Secepat mungkin Supaya Tuan Muda bisa balik dan mengurusin perusahaannya Kalo kita diam seperti ini Di tengah terik matahari Dan pantulan cahaya jalan raya ini Kita bisa jadi gosong Pace Udah Lebih baik kita jalan daripada Diam di tempat Gimana sih? Tuh Put Pagi hari ini Aku udah niat Put Dari rumah Untuk nganterin kamu Kemana aja kamu akan pergi Maka akan aku segera Antri Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah repot-repot nganterin aku ya Aku bisa jalan sendiri Dan aku udah punya langganan ojek sendiri Jadi kamu gak usah repot-repot datang kesini Buat nganterin aku Gak usah Lagian aku juga gak mau kok kamu nganterin Ojek lagi Ojek lagi Ojek lagi Tiap hari Ojek Ojek Terus kenapa? Kok jadi kamu yang sewek? Maksud aku bukan gitu Put Masa Kamu ke pasar Cuman naik Motor rongsoan itu Put Nih Put Aku bawa motor ninja Kan lebih keren gitu Put Enggak Aku gak suka motor rongsoan ini Gak suka Apalagi kamu yang naik Putri Kamu harusnya mikir Put Masa wanita cantik seperti kamu Menolak Untuk naik motor ninja Pergi ke pasar Dimana-mana wanita itu Kalau naik Yang namanya motor ninja Itu pasti gembira Girang Girang Iya mungkin itu wanita yang lain Tapi gak sama aku Aku gak suka naik motor kamu ini Lagian Kalau aku sama tukang Ojek langganan aku Dia itu udah paham Aku mau kemana Aku mau belanja apa Dia udah ngerti Jadi aku gak usah ngomong lagi sama dia Gak usah Ngasih tau lagi Mas kita kesamanya Kita mau beli ini Yang mau beli itu Itu capek tau Ojek lagi Ojek lagi Basar tuh Ojek Dia gak bakalan kesini Put Dia udah kesiangan Ini udah Jam 8 Lewat Udah gak usah tau Aku udah janjian sama dia Dan dia Gak mungkin ingkar janji Jadi kamu gak usah ya Gak usah ngocah-ngocah disini Udah mending kamu pergi aja deh Aku tuh lagi males tau ketemu sama kamu Aku baksa ya kamu naik motor ninja ku Kamu ya maksa-maksa terus Aku udah bilang aku gak mau Kalau kamu maksa terus kayak gini Aku lama-lama ilfil sama kamu Udah lah kamu tuh gak usah deh Nemuin aku lagi gak usah ketemu sama aku lagi Aku gak mau Kamu tuh ya Kamu itu bagaikan Parasit dalam hidup aku Biasanya aku hidup dengan tenang Aku belanja dengan gembira Aku itu moodnya bagus-bagus aja Terus tiba-tiba ada kamu dateng Mood aku jadi hancur berantakan Dih putri Tungguin aku ya Aku mau ngantarin cewek itu dulu ya Mas Mas Ferry Mas Ferry Mas Ferry Sabar dulu ya Sebentar Mas Ferry Mas Mas Ferry gimana sih Katanya mengonterin aku Apa aku bilang Dia udah bersama wanita lain Dia udah menghianati kamu Rasain Sakit hati kan Bisa diem gak Udah aku mau nungguin mas Ferry Put Put Daripada kamu naik motor Motor apa itu Motor rungsuan kayak gitu Lebih baik nih Nggak kau Kamu dari tadi ya Gak usah ngomong terus Mending kamu pergi aja dari sini Kok kamu mau nabek cek Put Dia tuh hanya ojek Ngatain kamu cemburu sama wanita Kamu naksir sama wanita Sekali lagi kamu ngomong terus Cek login Dan kamu aku rusak tuh ya Pergi gak Put Kamu yakin Satu Gak mau naik motor ninja Dua Put Put Jangan sampe Aku ngitung sampe tiga ya Iya 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 put Cepetan pergi Iya put Iya Jangan gitu dong Aku kan takut put Jogin gak mau naik motor ninja ku Iya 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 Assalamualaikum Salam Heran ya sama itu orang Nggak ada kapok-kapoknya Datang ke rumah aku Padahal udah aku usir terus Ih Seri mana sih Kan aku udah bilang Aku mau belanja banyak Harus pagi dong ke pasar Ngapain masih ngantarin tuh cewek Aduh 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 Sampai Mas Ferry Buka 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 Aduh Buka 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 buruan Cepet cepet Turun 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 Mas Ferry Gratis gak usah menyer Mas Ferry Mas Ferry Mas Ferry keburu banget sih Gak ikhlas banget ya Nganterin aku Giliran keputri Keburu banget kayak gitu Dasar Mas Ferry Pilih kasih Sampai Buh Lep banget sih Nah Itu dia Mas Ferry Gak apa-apa Gak apa-apa Motor ini gak kira Lari kemana-mana Sebentar Maaf ya deh Putri Udah nunggu lama Cari apa sih Tadi Shofi itu mana tadi Udah pergi Udah aku usir Mas Ferry kemana aja Janjanya jam berapa Dapaknya jam berapa Aku ini mau belanja banyak Mas Maafin aku deh Putri Tadi Mas Dijegat sama Mak Lampir Jadinya Mas Diancam sama dia Ya terpaksa Mas ngerterin dia deh Putri Sebenernya Mas ini Mau ke rumah deh Putri Mau ngerterin deh Putri Belanja Ngemenin deh Putri Belanja Terus Pulang belanja Bersama-sama Pastiin dah Apalagi Kalau ditemenin lagi Ada anak kecil Bersama kita Tambah lengkap hidup kita Serasa dunia ini Milik kita berdua Mas Ferry Kalau Gak berangkat sekarang Nanti tambah siang Tambah tutup loh Pasarnya Nih Aku udah bawa Keranjang belanjaan Aku udah yang gede Udah setengah sembilan deh Putri Semoga aja Yang jualan Belum pada pulang ya Yaudah Yaudah Ini tadi udah dipakai Neleng Lampir Udah Taruh aja ini Taruh aja disini Dik Putri pake yang ini Warna merah Lebih cantik sama Dik Putri Mas Ferry pake apa dong? Udah Gampang kalau Mas Ferry Nah Mas Ferry pake ini Yaudah Silahkan duduk Bismillah Nah Sip Kita berangkat ya Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Maafkan aku Dik Putri Aduh Maaf ya Dik Putri Mas Mas Yang bener dong Mas Udah Hidup kan Kita berangkat Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Saat ku Tata bintang Kau tampakan Kau tampakan Kelamu Dalam gelap Lelah Ku seja menjagamu Ku asahkan hadirmu Di setiap Di setiap Ya Kok udah pada tutup ya Mas Iya padahal masih jam 19.09 lewat 10 Maafin mas Ferry ya Dia marah Ini semua gara-gara Vina Kalau misal Vina Gak jagad aku seperti itu Pasti gak bakalan telat seperti ini Padahal aku pengen belanja banyak hari ini Maafin mas Ferry ya deh put Karena mas Ferry Warung sama toko-toko banyak yang nutup Maafin mas Ferry ya Ya udah deh gak apa-apa mas Besok-besok aku balik lagi deh ke sini Tapi ya Mungkin hari ini gak jadi masak-masak aku Kalau deputri mau belanja lagi Besok mas santrin ya Tapi mas gak akan narik lagi Langsung ke rumah deputri Khusus satu hari ini aku libur Buat deputri aja Iya Tapi jangan terlambat lagi ya mas Jangan kesiangan lagi Kalau kesiangannya gini jadinya Janji Kalau besok mas Ferry kesiangan lagi Enaknya diapain ya Ya udah deh Kalau besok mas Ferry terlambat lagi Mas Ferry gak usah ketemu aku lagi Kok ada gak gitu sih Enggak Mas Ferry gak kira telat lagi Iya Mungkin nanti 30 menit lebih awal Atau 1 jam lebih awal Atau 2 jam lebih awal Atau jam 12 malam aku sudah stay di depan rumah dia Iya gak gitu juga dong Yang penting mas Ferry bisa dapatin janji Ya bisa kan Bisa Iya Yaudah Sekarang kita mau kemana Mana ya Jalan-jalan yuk 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 Oh Bentar Putri Nanti malam deh Putri gak kemana-mana kan Enggak Kenapa Aku mau ngajak Depo Tri Makan malam Mas Ferry Mas Ferry cuma mau ngajakin aku makan malam aja Sampai kayak gitu ya Iya Nanti malam aku lagi free kok Aku gak ada kerjaan Aku gak kemana-mana Berarti nanti malam Kita Jalan bareng sambil makan malam yuk Iya boleh Yaudah nanti dijemput jam berapa Jam 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 berapa Jam 4 sore Biar jalan-jalannya Biar lama Iya Iya Yaudah Jadi jalan-jalan kan nih Jadi Yaudah yuk Jalanya kemana Iya pokoknya jalan-jalan aja Ya kan Depo Tri sama Mas Ferry Yang penting berdua ya Iya Atau kita makan aja Makan dulu Karena kan Depo Tri masih belum masak Belum belanja Mas Ferry yang traktir Boleh Rupaku udah geroncongan nih Yaudah yuk Oh iya lupa Biar Depo Tri selamat Karena Depo Tri adalah Bida dari hatiku Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di Jakar Raya Ini Bertemu Mas, Mas Aku turun di depan aja ya Kenapa? Soalnya aku masih ada janji ya Sini? Iya Sini aja Aku masih ada janji sama Bun Inning Aku mau ke rumahnya Oh yaudah Mas tungguin disini ya Oh gak usah Mas Lagian ini kan udah deket sama rumah aku Udah Mas Ferry pulang aja Nanti seringan kita mau jalan jalan Yaudah Ini helmnya Iya Makasih ya Mas Yaudah Mas duluan ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati Mas Iya Mas Ferry ada-ada aja Nanti sore Mas Ferry ngajak aku jalan-jalan Aku pake baju apa ya Ah Pikirin nanti aja Ini ngomong-ngom Bun Inning mana sih? Katanya janjihan disini Mas Ferry Putri? Putri? Oh Mas Ferry Ngambis nganterin Putri belanja Pantesan Tadi Mas Ferry itu Nurunin aku Dengan cara yang gak ikhlas Kau harus kasih pelajaran Putri Mana ya Bun Inning Ah Atau aku salipin aja Katanya Katanya belanja ya Put Nggak jadi Kenapa? Udah tutup semua Aku barusan ngeliat Mas Ferry Jangan-jangan Kamu ke pasar sama Mas Ferry ya? Iya Kenapa? Aku gak mau Banyak bicara sama kamu Intinya Aku mau ngingetin kamu Kalau Kamu masih maksa Sama Mas Ferry Terus Kamu bakalan aku Bilangin sama Bapakku Karena Bapakku itu RT Di sini Jadi kamu jangan coba Macem-macem sama aku Lalu bentar 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 Hubungannya apa Vin? Aku kan cuma Minta tolong sama Mas Ferry Anterin aku ke pasar Karena yang Mas Ferry kan Tukang Ojek Terus masalahnya di sini Apa aku sampai Kamu mau ngadu Sama lo Pak Kamu Kamu put Put Kamu tuh gak usah Sok bodoh Bicara sama aku Udah deh Intinya aku mau ngingetin Kamu Kalau kamu sampai Sama Mas Ferry Terus Kamu bakalan Aku usir Dari daerah ini Dan kamu Cari tempat tinggal lain Dan gak mungkin Tinggal di daerah ini Vinah-Vinah Aku beneran gak paham Apa yang kamu maksud Ini ada masalah apa Sebenernya Kamu suka Sama Mas Ferry Banyak ngomong Banyak tanya terus Kamu tuh gak perlu tahu Tentang rasa aku ini Cukup aku itu Memendam rasa sendiri Dan Kamu perlu tahu Wanita seperti kamu Gak pantas Sama Mas Ferry Mas Ferry itu Udah jadi Ojek Kamu gak punya pekerjaan Kamu tiap harinya Cuma bantu ibu kamu Untuk belanja ke pasar Jadi Mas Ferry itu Gak bisa memperbaiki Keturunannya dong Mau jadi apa Mau jadi rakyat jelata Mau jadi rakyat miskin Sama kayak kamu Iya masalah rezeki Kan udah ada yang ngatur Vin Yang penting kita Sama-sama berusaha Lagian aku Kayak gini juga Buat cari penghasilan Kan Vin Gak ada salahnya kan Jadi ya Gak masalah dong Kamu Masa sampe Mau bilang sama Bapak kamu sih Vin Kan semuanya Bisa diomongin Baik-baik Putri Putri Kamu kayak gak tau Aku aja ya Aku disini Itu cuma Anak satu-satunya Dari Bapak aku Semua perkataan Yang aku ucapkan Pasti diturutin Jadi Put Kamu jangan coba Main-main Dan jangan coba Bicara dua kali Sama aku Ingat Aku gak mau Kamu deket-deket Sama Mas Ferry Seujung Jengkal pun Kalau aku sampe Ngeliat Kamu deket-deket Sama Mas Ferry Kamu bakal Tanggung Risikonya Tapi kan Masalah hati Gak bisa dibohongi Vin Aku juga Gak bisa Bohongin hati aku Wah Ya sama dong Kalau soal Masalah hati Emang gak bisa Dibohongin Terus Mau kamu apa Ya terserah Mas Ferry Jadi dong Vin Kan Biar Mas Ferry Aja yang menentukan Aku Aku Kalau misal Kamu suruh Buat Ngejauhin Mas Ferry Aku gak bisa Jadi Kamu Mau nantang Perkataan Mulut aku ini Jadi kamu Mau bersaing Sama aku Enggak Vin Enggak Aku gak ada niatan Buat bersaing Sama kamu Tapi emang Ini yang aku rasain Vin Mungkin Kalau dalam hal lain Kamu nyuruh aku Buat ngalah Sama kamu Aku bakalan ngalah Kok Kalau masalah kayak gini Kayaknya aku gak bisa Yaudah Kamu siap-siap aja Siap-siap Kamu pergi dari daerah ini Dan kamu bakalan Cari tempat tinggal yang lain Kalau memang Kamu mau bersaing sama aku Aku ya fine-fine aja Kalau cuma mau bersaing Sama wanita miskin kayak kamu Iya aku tau Aku tau kamu orang kaya Vin Aku tau Orang tua kamu Menjabat sebagai RT Disini Sedangkan aku Ya aku mungkin Jauh lah Dari kamu Aku minta maaf ya Kalau aku ada salah Sama kamu Tapi sekali lagi Aku tekankan Aku gak bisa ngalah Kalau masalah hati Aku minta maaf Dasar wanita miskin Yang gak tau Ngomongan orang lain Taunya cuma Ngomongan kamu sendiri ya Jangan pernah main sama aku Kalau kamu memang mau bersaing Aku terima saingan kamu ini Gimana ya Kalau nanti Vina beneran bilang Soalnya bapaknya Nanti aku sama Mewaku diusir dong Tapi ini masalah hati Aku harus kerjuangin Ketemu Rauh? Ketemu gak? Belum Aku belum juga Vero Kemana ya Tuan muda ya? Yaudah Kita sama-sama Kita mencari Tuan muda Sampai kemana-mana Tuan muda Kenapa Aku bisa ketemu Sama kalian Ngapain kalian Mangkrak disitu Tuan muda Tidak bisa lari lagi Dari kita Kita itu Memang mencari Tuan muda Nah, betul Sampai kemana-mana Betul Tuan muda Turun-turun Turun kalian Gak bisa Tuan muda Kita itu disuruh Menjemput Tuan muda Untuk pulang Nah, ini soalnya Suruhan om Tuan muda Betul Tuan muda Kalau kita tidak Membawa Tuan muda pulang Bisa kita yang berabek Iya Kita bisa Tidak dapat gaji Betul Tuan muda Untuk apa aku pulang Kalau aku nanti Dijodohkan dengan wanita Bukan pilihanku Aku gak suka Setiap ada wanita Yang dijodohkan Dengan ku Itu tidak sesuai Dengan ku Bukan Tuan muda Sekarang Oma itu Memasrakkan Jodoh Tuan muda Kepada Tuan muda sendiri Asalkan Tuan muda Membawa Calon Tuan muda Kedepan Oma Betul gak? Betul banget Tuan muda Mungkin Tuan muda Selama ini Bertempat disini Mungkin ada jodoh Yang Tuan muda Sukai Tidak apa-apa Bawa Tuan muda Bisa jadi itu Tuan muda Nih Supir Tuan muda Siap mengantarkan Untuk ke Oma Gimana? Apa bener Yang kalian omongkan Tadi Apa bener Oma Memasrakkan Jodohku Dengan pilihanku sendiri Betul Aku bawa aja dia Menomongi Oma Karena Disini gak ada wanita lain Yang sesuai dengan hatiku Hanya dia Hanya dia yang sesuai dengan hatiku Ada apa Tuan muda? Diam Kenapa kalian ikut ketawa? Kalau Tuan muda bahagia Kita harus ikut bahagia Bahagia Tuan muda Yang boleh ketawa itu adalah aku Bukan kalian Mengerti kalian? Siap? Mengerti? Siap mengerti Tuan muda Aku ada tugas khusus buat kalian Sini-sini Sini kalian Sini Amang kan Tuan muda? Aman Tuan muda Aman Percaya dah Sama Tuan Tinggal Lungin Mas Ferry nih Mana ya? Katanya jam 4 Ini hampir jam 4 Untung aja aku masih punya Baju bagus Udah lama banget sih Aku gak pake baju ini Agus gak ya? Kayaknya sih bagus Mana Mas Ferry? Semoga aja gak telan lagi Kayak tadi pagi Masa ya aku harus nunggu disini Panas-panas Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Sungguh bidadari yang paling cantik Ternyata aku gak salah pilih Jika kamu Dan Dan Ternyata cantikmu Sangat luar biasa Mengalahkan bidadari yang ada di langit Siiii Lebay deh Bagus gak baju aku? Aku bicara jujur Kenapa harus dibilang lebay? Iya 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 Emang lebay sih Eh ya ngomong-ngomu Baju aku bagus gak? Ini baju lama soalnya Bagus sekali Bagus Dan bajuku Bagus gak? Kalau aku Tapi Kita lucu ya Baju kita bagus-bagus Kayak gini Jadi kendaraan kita kayak gini Kenapa dengan kendaraanku? Kamu gak suka ya? Kamu malu Naik motor kayak gini? Enggak Aku gak malu Aku suka kok Kan kita tiap hari reik itu Kalau ke pasar Cuma kali ini Baju kita itu Bagus-bagus kayak gini Terus Naik kayak gini Yang gitu Lucu Gak apa-apa Naik kayak gini Itu lebih asik Oh iya Aku Ada yang ingin aku katakan Terhadap kamu Apa itu? Aku suka sama kamu Aku ingin melindungi kamu Aku sangat menyayangi kamu Dan mencintai kamu Kamu mau gak Menjadi istriku? Aku harap Kamu mau menerima aku Karena Aku tidak mau Ditolak oleh kamu Aku mau Aku mau Ya udah Dan ada satu hal lagi yang harus kamu tau Apa itu? Ya udah yuk ikut aku Kita jadi jalan-jalan kemana? Jalan-jalan Untuk aku Bertemu dengan keluarga ku Ya udah yuk Yaudah Yuk Hati-hati Aku naik ya Ya Hati-hati ya Nah Siap? Siap dong Kita berangkat Kok berangkat disini sih? Karena kita udah dijemput Selamat datang tuan muda Ya Silahkan Hati-hati Mereka siapa? Mereka bodyguardku Pengawalku Dan pengawal kamu juga Sebentar lagi Maksudnya? Aku ini Adalah Cucu Dari orang terkaya Dan aku Adalah Satu-satunya Pewaris Perusahaan Restoran Di seluruh kota ini Itu adalah Milik keluarga ku Aku sengaja kabur dari rumah Karena aku selalu dijodohkan oleh Oma Dan Di sini Aku menemukan Wanita yang pantas Untuk aku nikahi Dan aku pantas Untuk membahagiakan dia Yaitu kamu Jadi selama ini Kamu cuma pura-pura Jadi tukang Ojek Ya Daripada aku Nggak punya kerjaan Ya aku Kerja sambil Nggak jadi tukang Ojek Buat aku makan sendiri Biar aku tahu Betapa sulitnya Mencari uang Sudah Aku udah jujur Semuanya terhadap kamu Dan aku sudah Ungkapkan semua Terhadap kamu Jadi gimana? Tapi apa aku Pantes Buat kamu Aku tidak mau Memandang Antara kaya Dan miskin Yang terpenting Ketulusan hati kamu Untukku Yaudah Oma sudah nungguin Kita di rumah Kita langsung aja Jalan Yaudah Yuk Yuk Hei Dinda Apa kabarmu Kini Setelah sekian lama Waktu Pisahkan kita Hei Dinda Masihkah disana Kau endapkan rindumu Hanya untukku Pastikan semua Tetap terjaga Tindak kisah yang Sempat terhenti Hei Dinda Kehadiranku Kini Ku bawakan Sekenggam cinta Lebih nyata Hei Dinda Hei Dinda Masihkah disana Kau endapkan rindumu Hanya untukku Yei Dinda Mencintaimu Seperti yang Pernah kau tahu Tak pernah berubah Meski mentari Tak menyinari Yei Dinda Aku Mencintaimu Seperti yang Pernah kau tahu Tak pernah berubah Meski mentari Tak menyinari Tak menyinari Tak menyinari Tak menyinari Tak menyinari